Sementara itu Ganjar Pranowo datang ke Bogor, Jawa Barat untuk mempelajari inovasi tanaman pangan di salah satu kebun agrowisata di Bogor. Dan di saat yang sama dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terus datang dari para lelawan di berbagai daerah. Olahraga pagi dilakukan Bacapres Ganjar Pranowo di kebun agrowisata Jimmy Foundation di Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor. Kebun seluas 16 hektar tersebut dikembangkan seorang petani bernama Sujimin alias Jimmy Hantu sejak tahun 2006 silam. Di tempat itulah ia mengembangkan inovasi pertanian aneka buah dan sayuran dengan bahan-bahan alamiah organik. Hal tersebut membuat Ganjar Pranowo tertarik karena inovasi membuat petani bisa memproduksi sendiri berbagai macam kebutuhan pertanian. Dan ternaknya komplit termasuk water management pengelolaan airnya juga bagus sehingga manfaatnya cukup banyak. Karena ada pondoknya. Jadi ternyata yang kemarin kita ngobrol dengan para kiai di pondok pesantren agar ada perhatian sama pesantren. Salah satunya sebenarnya keterampilan hidup. Life skill. Nah ini ada. Dunianya pertanian, dunianya pangan dan Pak Jimmy ini keren. Karena beliau selalu berpikir bagaimana kita tahan dari sisi pangan. Ada ikannya, ada ternaknya, ada sayurannya. Sampai pupunya. Sampai pupunya. Jadi end to end. Di lain pihak, dukungan kepada Ganjar Pranowo terus mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya dari relawan kawan juang Ganjar Pranowo yang aktif di kegiatan sosial dan keagamaan. Relawan kawan juang bersilaturahmi ke salah satu pondok pesantren di Duren, Sawit, Jakarta Timur. Relawan bersama para kiai berdoa bersama demi kelancaran pesta demokrasi tahun depan, seraya mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden. Sementara itu pihak PONPES menyampaikan memang menginginkan agar bangsa Indonesia mendapat sosok presiden yang sangat peduli terhadap dunia pesantren. Tim TV One mengabarkan.